Assalamualaikum, good morning happy people Hari ini saya masak rendang Ada banyak macam jenis rendang Dan kali ini saya bikin rendang pesisir Penciri dari rendang pesisir ini Menggunakan hampir semua bumbu kering Dan kelapa goreng sangan atau sangrai Happy people, catat ya bahan dan bumbunya banyak banget Ada kentang imut, bawang merah, bawang putih, laos, jahe, serai, dan kemiri Secara rinci saya tulis di deskripsi ya guys Cek aja Bumbu lainnya daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan cabai keriting Anda juga bisa gunakan cabai yang gede Bumbu-bumbu dibersihkan, dicuci, kemudian diiris-iris Untuk mengudahkan blend Dan ini bumbu kunci untuk membuat rendang Kika ya guys Kayu manis Cengkeh Pala Bunga lawang Jintan Ketumbar Dan kapulaga Secara rinci jumlahnya baca di deskripsi ya guys Ikuti persis perbandingannya Agar Anda puas Bahannya saya gunakan daging sapi Satu kilo Lebih dikit aja Daging ini memang untuk daging rendang Ukurannya terlalu besar Setelah di rumah Saya potong dua lagi guys Dan saya juga gunakan hati sapi 250 gram Nah sekarang Sudah dapat daging sapi Hati Bawang merah Bawang putih Dan jintan Sekarang Pulang yuk Ke rumah Masak Cus ya Nah setelah di rumah Saya kerjain duluan dagingnya Dipotong-potong Hatinya juga dipotong ukurannya sama Dicuci yang bersih Kemudian ditiriskan Selanjutnya Bersihkan kentang Disikat di air yang mengalir Sampai benar-benar bersih Selanjutnya Gunakan pisau Tusuk-tusuk sedikit Agar ntar Bumbu rendang Meresap ke dalam kentang Selanjutnya Marandang karambia Paparut Yang tanpa kulit ari Berat sekitar 250 gram Digoreng Sangan Goreng tanpa minyak Dengan api yang kecil Diaduk-aduk terus Sampai warnanya Kecoklatan Jika Anda ingin Membuat rendang Yang warnanya hitam Gunakan kelapa Yang benar-benar tua Kali ini Saya titip sama mamang sayur Ya sedapatnya aja Ternyata bukan kelapa Yang sangat tua Setelah di blend Warnanya coklat Bukan kehitaman Kemiri juga di blend Sampai halus Sekarang giliran Nge blend Bumbu yang basah Bawang merah Bawang putih Laos Jahe Dan Lombok keriting Tambahkan air 200 ml Atau kira-kira Satu gelas Blend sampai Bumbu benar-benar Halus Nah happy people Sambil masak Buat yang belum pernah Join dengan Channel Yoek Legit Subscribe dulu ya Dan klik loncengnya Agar selalu dapat Notifikasi Setiap Yoek Legit Unggah video baru Dan Kalau suka resep ini Boleh dong Beri like ya Dan ditunggu juga Komentarnya guys Makasih Nah sekarang Bumbu rendangnya Udah siap nih guys Kayak ini teksturnya Berikutnya Bikin santan Anda juga bisa Beli santan Yang udah jadi di pasar Tapi sebaiknya Jangan gunakan Santan kemasan ya Harus gunakan Santan segar Kelapa Untuk membuat santan ini Saya gunakan Dua butir Untuk daging Satu kilo 250 gram Jika Anda Ingin yang Lebih balama Gunakan Kelapa Sebanyak Empat butir Buat menjadi Santan kental 500 ml Dan Santan cair Juga 500 ml Campur Santan cair Dan santan kental Dalam wajan Yang akan Anda Gunakan Untuk memasak Rendang Masukkan Bumbu-bumbu Kedalam santan Sereh Daun salam Daun jeruk Kayu manis Cengkeh Bunga lawang Dan Kapulaga Masukkan juga Kelapa goreng Sangan Dan kemiri Bumbu giling Merahnya Juga ikut masuk Nyalakan Api Kecil Aja Diaduk-aduk Jangan sampai Santannya pecah Ya guys Aduk-aduk Aduk-aduk terus Ya guys Ini videonya Saya percepat Tadi lupa Masukkan daun kunyitnya Nah ini daun kunyitnya Ikut bergabung Guys Aduk terus Nah ini santannya Sudah mulai berasap-asap Dan aromanya Sudah kemana-mana Mengaduk santan ini Cukup memakan waktu Dan menguras tenaga So guys Untuk anda yang ingin langsing Saya sarankan Sering-sering lah Bikin rendang Karena benar-benar Sangat menguras kalori Santannya sudah matang Dan karena wajannya Kepenuhan Ini sudah penuh Dagingnya belum masuk Nah sebagian Saya pisahkan Di wajan yang berbeda Masukkan daging dan hati Tambahkan garam Setengah sendok makan Jangan tambahkan bumbu penyedap Bumbu rendang ini Sudah rame banget Dan enak banget Jangan lagi ada bumbu penyedap Jangan tambahkan gula Gula pasir Atau gula merah Karena aneh aja Kalau rendang rasanya manis Apinya tetap kecil Dan mulai kembali Aduk-aduk Agar santannya tidak pecah Di wajan yang berbeda Masak kentang imut Yang sudah bersih Dan sudah ditusuk-tusuk Dengan sebagian santan Yang sudah berbumbu Nah di santan ini Tadinya belum ada garamnya guys Tambahkan juga sedikit garam Kira-kira setengah sendok makan Nah ini Ngaduknya ganti-ganti Dari wajan putih Yang isi daging Dan wajan hitam Yang isi kentang Berganti-ganti Jangan sampai santannya pecah Aduk terus Sampai daging Dan kentangnya Matang dan empuk Setelah dimasak Kira-kira satu setengah jam Kuah randang Sudah mulai menyusut Nah disatukan aja Kentang dengan dagingnya Dan diaduk terus Makin lama Bumbunya makin mengental Nah yang kental seperti ini Di padang disebut Rendang mudoh Aromanya sudah Sangat mengganggu tetangga guys Akhirnya volume rendang Berkurang Tapi gak apa-apa Itu sunnah ya guys Kita harus membagi makanan Ke tetangga Nah ini Diaduk terus Sampai bumbunya Benar-benar kering Mengental Menempel di daging Dan kentang Jika Anda menggunakan Empat butir kelapa Untuk santan Hasilnya Pasti Lebih berminyak Tapi yakinlah Dengan dua butir kelapa pun Rendang ini Sudah rasanya Endolita banget Asal Anda ikuti resepnya Persis perbandingannya Anda pasti puas Happy people Inilah tampilan Rendang Yoek legit Dari tampilannya aja Sudah nampak ya Endolita Jangan lupa di share ya Ke teman-teman Selamat menikmati Makasih Bye Bye